Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Yona Music di Yona Misteri Kali ini kami melakukan perjalanan menuju rumah Tiban Yang terletak di Desa Mbubaan Kecamatan Girimatoka Bupaten Wonongkiri Rumah Tiban tersebut merupakan peti kasan ataupun peninggalan Raden Masyaed yang lebih dikenalnya Pangeran Sampernyowo Mendengar nama Desa Mbubaan Semua mungkin teringat dengan Kampung Milyader atau Kampung Seledong Yang juga terletak di Desa Mbubaan Jadi orang rata-rata di sekitar rumah Tiban ini pada sukses Yang terkenal itu Kampung Seledong itu juga sukses banget Dan sekarang kita akan sebentar lagi akan sampai pada rumah Tiban Yang terletak di Desa Mbubaan Dan inilah rumah Tiban Rumah peninggalan Pangeran Sampernyowo Pada era masa penjajan Belanda Rumah Tiban tersebut dijadikan tempat persembunyian Dan sekarang sudah dibangun Di dalamnya terdapat beberapa pusaka Dan konon kabarnya tempat ini juga dijadikan tempat sesuaman atau ritual Itu keterangan dari penduduk sekitar Nanti ada juru kuncinya Dan kabarnya orang yang sukses kesini Rata-rata orang yang ingin istilahnya kenaikan pangkat ataupun derajat Itu juga keterangan dari penduduk sekitar yang kami terima Jadi narasumber yang kami terima itu dari penduduk sekitar Kita ngobrol-ngobrol dengan penduduk sekitar Bagi Anda semua yang ingin berkunjung ke wisata religi rumah Tiban Bubaan Kirimarto Anda bisa lewat Sidoarjo Kalau dari arah Wonohiri sampai pasar Sidoarjo Di Loket Kiri arah-arah sekitar 10 km Kalau dari arah Ponorogo sampai pasar Sidoarjo Kita belok ke kanan Jalannya sudah enak, sudah beraspal Sekarang kita kembali ke pembahasan tentang ritual atau mitos rumah Tiban Yang konon dijadikan untuk tempat sesuaman Orang yang biasanya mencari kenaikan pangkat ataupun derajat Dan itu menurut penduduk sekitar memang ada benarnya Karena rata-rata orang yang berkunjung ke sini Orang yang ingin kenaikan pangkat ataupun derajat Dan ini kayak ada punden di belakang rumah Tiban Oke yang bagi Anda yang ingin berkunjung Nanti ke sini Anda bisa menghubungi juru kunci Tanya penduduk sekitar mana juru kuncinya Nanti bisa diantar ke dalam rumah Tiban tersebut Di dalam rumah Tiban Kabarnya disitu Kayak ada tempat ritual atau sesungguhan Memang untuk Kabupaten Wonogiri Untuk peninggalan prasejarah pada masa era para wali Itu banyak sekali Pada era penjajahan juga banyak sekali Ini contoh peninggalan prasejarah pada era penjajahan Pada waktu Belanda Petilasan Pangeran Sambernyowo Atau Radian Masaed Yang sekarang sudah dibangun Dan kabarnya rumah Tiban tersebut dibangun Pada eranya Bapak Presiden Bapak Suharto Jadi pada eranya Bapak Suharto Rumah Tiban Pangeran Sambernyowo ini Dibangun dan dijadikan wisata religi Belumnya katanya ini rumahnya terbuat dari sirap Dan berpiang empat Semoga informasi ini bermanfaat Dan menambah wawasan Anda Dari Yonam Sik Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!